Nah ini lihat ekornya putus Kenapa dia ini kemarin kelahi nih teman-teman Ini iguana blue ini Coba kita pegang Aduh gak bisa Kalau iguana galak dan penakut Seperti ini teman-teman Nah dia kabur-kaburan tuh Dia tidak mau didekati Coba kita contohin lagi nih Nah iguana blue ini rata-rata memang pada umumnya Galak teman-teman Nah lihat nih Contoh iguana galak cuma lah berat pula Aduh Engkau ini masuk youtube malah Berat Nampilan kehebatan dia ini berat Oke teman-teman Kembali lagi di channel saya Reptile Bang Boy Oke teman-teman Di sini Hari agak mendung Bisa kita lihat di sini Mendung Mendung Sudah satu minggu ini Mendung teman-teman Nah Oke teman-teman Sebelumnya Bang Boy minta maaf ya Kalau jarang upload Nah Karena Bang Boy sibuk nih Kemarin kan Ada upload nih Di short video Oke Sekarang ini Gak usah lama-lama lagi Bang Boy mau bikin Konten ya Yaitu Tentang iguana nih Nah Kebanyakan Ada teman-teman Bang Boy bertanya Bertanya Seperti ini Bang Aku beli iguana blue Kok galak Iguana blue nya Ada lagi yang bertanya Bang Aku beli iguana blue ni Tapi Dia suka jampi Suka mangap Apakah emang begitu Bang iguana blue Nah Oke Oke teman-teman Yang teman-teman yang bertanya Kenapa iguana blue Itu galak Nah Langsung aja lah Kita lihat ya Kenapa Bang Boy ada juga Iguana blue disini Nah kita gak tau nih Ini galak apa enggak Tapi iguana blue nya ini Teman-teman Tapi Kita lihat dulu lah ya Ntar Bang Boy kasih tau nih Nah iguana ini sebenarnya galak apa enggak Nah ini Ini iguana blue ni Nih Ada 4 ekor Nah Ini bentar Ini dia iguana blue teman-teman Nih Nah Ini yang blue Di ujung sana juga blue Nah Bisa teman-teman lihat sendiri Kenapa si iguana ini Dibilang galak Ayo kita tes Uh Nah ternyata memang iya benar teman-teman Iguana blue ni rata-ratanya ya Galak teman-teman Nah ini lihat ekornya putus Kenapa dia ini kemarin Kelahi nih teman-teman Iguana blue ini Coba kita pegang Aduh gak bisa Yang di sana Aduh juga Ah tuh Kalau iguana galak Dan penakut tuh Seperti ini teman-teman Nah dia kabur-kaburan tuh Nah Lihat Dia tidak mau didekati Nih coba kita contohin lagi nih Nah Oh dan sekarang kita akan ambil Iguana blue yang Yang benar-benar Yang benar-benar enak Buat di handle Nah oke Kita ambil dulu yang ini Iguana blue Albino nih Cakep kan Sini 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 Nah oke Disini ada iguana Sebenarnya Iguananya ni Tidak galak-galak amat ya Tapi rata-rata iguana blue ini Lebih cenderung Memang galak teman-teman Tidak tahu ya Kenapa sejarahnya Dia bisa galak Nah tuh lihat tuh Nah oke Kita ambil aja ya Lihat nih reaksinya Ketika dia ambil Bagaimana Nah lihat Nah Dia langsung Ini loh Merontak-rontak gitu Aduh Ini malah nyangkut Sini 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 Nah Ini teman-teman Hati-hati ya Kalau nangkap iguana yang Agak-agak penakut gini Kukunya sangat tajam Tunggu dulu bentar Oh Saya nangkap Juga hati-hati teman-teman Ekbernya bisa kutus Kalau misalkan Bermen gak hati-hati Nangkap ya Kita tangkap dulu Oh Aduh Aduh Susah nangkap ya Aduh ini teman-teman Kukunya sangat tajam Kalau iguananya Masih suka keberkaburan Kita naikkan catas dulu Nah Nah gini Mengatasi iguana yang Takut-takut Masih suka keberkaburan Aduh Ini tangan luka Malah dicat Nah Kita diamkan dulu Sesaat Nah gini tipsnya ya Kalau iguana Kalian gak suka di handle Dikatasin Nah Kenapa Iguana Kalau kita katasin Dia bisa tenang Karena dia merasa Lebih tinggi gitu ya Jadi Iguana ini kan Hewan arboreal Yang Apa Merupakan jenis kadal Yang suka memanjat Apalagi habitatnya itu Di pon-pon tinggi Nah Jadi ketika kita gini kan Dia bakalan tenang Nah Oke Udah tenang Nah Kayaknya dia udah tenang Nah oke Sini teman-teman Kesimpulannya teman-teman Iguana blue Ini rata-rata Memang pada umumnya Galak Teman-teman Nah Lihat nih Ini contoh Iguana galak Malah berak Pula Aduh Hei Engkau nih Masuk Youtube Malah Berak Nampilin kehebatan Dia nih Beraknya Nah oke Teman-teman Ini iguana blue Ini iguana yang Lumayan Agak galak ya Teman-teman Bentar Kita tutup aja Lagi ya Ini kita tutup Karena Iguana-Iguana Sini Pada birahi Tuh Yang situ Itu Yang gede Itu Birahi Nah Birahi Nah Sini dulu Bentar kita Bikin konten Tentang iguana birahi Nah oke teman-teman Iguana ini Rata-ratanya Memang agak galak Teman-teman Gak tau kenapa Iguana blue ya Dan iguana red pun Rata-rata Agak-agak galak Dan iguana blue ini Kebanyakan Setelah Bangwee belik Sepasang Terus bangwee belik Lagi sepasang Rata-rata Pada galak-galak Semua teman-teman Dan bangwee juga Gak tau ya Kenapa iguana blue ini Bisa galak Mungkin teman-teman yang Lebih mahir nih Menyara iguana Mungkin bisa Tulis di kolom komentar Kenapa sih Iguana blue itu galak Nah Lihat Ini iguana bluenya Kalau posisinya seperti ini Gelambir ya Atau jengger Bawah bilang jengger ya Atau ini Entah gelambir Atau apalah Ini namanya ya Kalau dia ngembang itu Iguana rata-rata Takut tuh teman-teman Bahkan dia bisa nyerang Menamparkan ekornya Ini iguananya Agak-agak tenang sedikit Teman-teman ya Gak seperti yang tadi Kalau yang tadi Kalau di handle Aduh Udahlah Merotok-ronta Nyakar Ngigit lagi Serius teman-teman Ini teman-teman Kita bisa lihat dari jarak dekat Ketika di handle begini Dia udah Nyaman Tapi dia masih tetap waspada Lihat Ini gelambirnya Dia ngembang gitu Nah Dia mangap Sedikit Nah ini Untuk postur tubuhnya Sangat oke ya Teman-teman ya Dia gemuk Pangkal ekornya gemuk Tidak kurus Dan sehat juga Iguana blue ini Tuan-teman Adalah Iguana Asantik Nah Ada juga tuh Yang red asantik Badannya merah Perutnya biru Nah sekarang kita bahas yang blue nih ya Iguana ini teman-teman Mempunyai kelainan genetik Nah makanya dia disebut Iguana Asantik Dia mempunyai warna yang Sangat pun unik teman-teman Tak sama ya Dengan warna red Green Seperti Iguana alien Nah Alien kan warna biru kan Pada umumnya Orang mengatakan Alien itu warna biru Nah ini seperti alien nih Tapi cakep loh teman-teman Iguana blue ini Cuma itu ya teman-teman ya Bang Besara nih Ketika teman-teman mau beli Iguana blue Harus jamin Harus dijamin Jinak Atau tanya sama Ownernya Kalau misalkan Teman-teman pemula Beli Iguana yang galak Apalagi yang blue Kan sangat disayangkan Beli Iguana blue nih Harganya Agak lumayan Terus Kondisinya galak Ntar bisa Kukunya copot Mulutnya rabing Orangnya bisa putus juga Nah Jadi teman-teman Iguana blue ini Rata-rata kebanyakan galak Teman-teman ya Tapi gak usah khawatir Kalau teman-teman niat Pasti Iguana bakalan jinak Oke teman-teman Mungkin sampai disini Teman-teman Bisa paham ya Dengan video Bang Boy tadi Barusan Oke teman-teman Sampai disini dulu Bang Boy bakalan bikin video-video Yang lain nih Tentang Iguana nih Jika ada Kekurangan Tulis aja deh Dalam kolom Kolom komentar Saran Bang Boy Begini-gini Apa-apa Gini-gini Dan mohon maaf ya teman-teman Kalau misalkan Ada yang Balas Ada yang Komen Terus Bang Boy gak balas Sorry ya teman-teman ya Bukannya sombong Ntar Bang Boy mau Kumpulin nih Komentar-komentarnya Ntar Bang Boy Bikinin konten Nah gitu teman-teman Oke lanjut Kita bakalan Bikin video yang lain Oke sampai disini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari dingin Bye-bye